Javid channel disini kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memasang lampu indikator pada charger HP ini Oke simak terus videonya alat yang kita butuhkan yang pertama adalah lampu LED 3,5 volt ya warnanya bebas disini saya menggunakan warna merah kemudian berikutnya adalah resistor 330 Ohm satu buah kemudian disini kita menggunakan charger biasa ya Nah kita disini tinggal cari sambungan atau bagaimana caranya membuka charger HP ini Nah kebetulan disini saya sudah dilihat ya saya akan menggunakan pisau untuk membukanya hati-hati ya kalau membuka dengan menggunakan pisau kalau dirasa lemnya sudah cukup berkurang atau mulai bisa terbuka kita tinggal tarik aja ya sedikit sedikit Nah saya sudah bisa membukanya kemudian kita buka bagian dari PCB dari charger tersebut nah kemudian kita akan cari tempat atau dimana kita akan menempatkan lampu indikator ini Nah sekarang saya akan menempatkannya disini ya Nah deket kapasitor kita pasangkan resistor 330 Ohm terlebih dahulu kemudian kita lakukan penyordelan pemasangan resistor ini bisa jadi kutub positif ataupun negatif ya disini saya menggunakan kutub positif when kita masuk ke pertidy semua영ah terus berada di wangItalia terus berada di pemasangan ketika bertemah langkah selanjutnya adalah kita melakukan pemasangan lampu LED nya ya jangan lupa untuk menentukan kutub positif dan negatif dari lampu LED ini yang ada di dalam lampu LED ini yang kecil itu positif yang besar itu negatif kemudian untuk LED yang baru biasanya kaki yang panjang itu positif yang pendek itu negatif Nah kita paskan posisinya ya kemudian setelah pas kita tekuk ya kemudian untuk kutub positif itu akan kita potong sedikit karena sudah ada resistor di bawahnya selamat menikmati sekarang kita akan melakukan penyordelan pada lampu LED ini ke resistor ya 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 selanjutnya lakukan penyordelan pada kaki negatif LED pada PCB charger yang sebelah dari resistor ya yang belum terhubung selanjutnya adalah melakukan pelubangan pada casing charger untuk dudukan lampu LED ya kita paskan dulu supaya lubangnya tepat ya 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 dan kalau sudah dirasa pas lakukan pelubangan dengan menggunakan bor kalau tidak ada di sini saya menggunakan kaki ya yikatnya minum ya 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 harus sekarang ya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kita pasangkan kembali kita masukkan dan perhatikan untuk ujung LED nya paskan dengan lubang yang kita buat tadi kemudian kita pasang lagi untuk tutupnya dan jangan lupa lakukan pengeleman biar kuat kemudian selanjutnya adalah pengetesan kita akan melakukan pengetesan ini di colokan ya atau stop kontak dan apabila ini menyala berarti berfungsi nah untuk pemasangan LED ini dilakukan atau dipasangkan di bagian output ya dekat USB karena apabila charger ini masih bagus atau masih bisa yang sudah dipakai itu outputnya dia menyala dan ini saya lakukan di bagian tersebut ya nah dan ini menyala ini untuk memudahkan ya oke terima kasih jangan lupa like, komen, subscribe dan sampai jumpa lagi selamat menikmati